Asap hitam pekat mengepul tinggi ke langit, dari Jalan Raya Petiken RT14 RW4, Desa Petiken Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik. Api berasal dari putung rokok yang menyambar bensin eceran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.08 waktu setempat. Api semakin membesar dan melahap kios bunga yang berada di sampingnya. Ban yang ikut terbakar membuat kepulan asap hitam pekat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Ahasinaga mengatakan, awalnya tukang tambal ban melakukan pemasangan ban sambil merokok, dan putung rokoknya menyambar bensin eceran yang dijual. Satu unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan satu unit mobil seplai, datang ke lokasi kejadian. Delapan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Pemadaman api dibantu satu unit damkar kota Surabaya pos lakar santri. Pemilik tambal ban dan bensin eceran berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa, dibantu sang istri mengais barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun nahas, kobaran api yang besar menyambar bagian tubuh istrinya. Kios yang berada di pinggir jalan membuat warga berusaha membantu semampunya. Sayangnya si jago merah menghamuskan bangunan semi-permanen tersebut. Petugas terus menyemprotkan air, memastikan tidak ada api kecil yang masih menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!